Hari ketika Pablo Escobar tewas ditembak serupa perayaan yang didanti. Kematian Escobar pada 1993 lalu mengakhiri perburuan selama bertahun-tahun yang dilakukan aparat gabungan lintas negara. Escobar adalah buron yang termasyur. Menangkapnya sama dengan memutus siklus kekerasan yang terus bermunculan dan berasal dari kepalanya, narkoba, harta, dan kuasa. Jejak Escobar tertanam di mana saja. Pengaruhnya singgah di ruang yang mungkin gak kamu bayangkan sebelumnya. Bagaimana kita memulai pembahasan Pablo Escobar? Ada banyak titik, tapi kita bisa memulainya lewat pintu politik. Politik di Kolombia, tempat Escobar menjalankan bisnisnya, gak bisa dipisahkan sama hal terlarak. Narkoba Politik di Kolombia punya relasi erat sama narkoba dan keduanya membentuk relasi yang saling membutuhkan. Analisis ini pertama kali diungkapkan pada 1994 oleh Joe Toff, mantan agen pemerintah AS yang kala itu menyebut kalau Kolombia adalah negara demokrasi narkoba atau populernya, narko-demokrasi. Toff membeberkan bahwa Ernesto Samper, presiden Kolombia masa itu, memperoleh suntikan dana kampanye berjumlah besar dari kartel narkoba Cali. Kartel itu dijalankan sama Gilberto Rodriguez, Miguel Rodriguez, serta Jose Santa Cruz Londono. Mereka pecahan dari kartel milik Escobar, Medellin. Kelindahan antara narkoba dengan rezim yang berkuasa gak alahir secara tiba-tiba, alias selalu ada konteks yang menyertainya. Industri narkoba dipandang punya peran besar dalam pembentukan kebijakan, regulasi, bahkan reformasi hukum di Kolombia. Pada 1980-1990-an, industri narkoba, terutama kokain, tengah booming. Industri ini setidaknya menghasilkan 3-4 miliar USD per tahun dari pasar AS dan Eropa. Selain itu, narkoba juga berkontribusi atas 4,7% dari total PDB Kolombia pada periode yang sama. Uang hasil narkoba lalu mengalir ke berbagai sektor, pertanian, investasi, dan tentu saja politik. Sekitar 3 tokoh politik penting dan ternama didukung oleh kartel-kartel narkoba masa itu. Escobar, sebagai kepala kartel berpengaruh, tentu ambil bagian. Ia ditengah rai mendanai politikus besar di Kolombia seperti Ernesto Samper, juga Alvaro Uribe Veles. Keterlibatan kartel, utamanya Escobar, ke politik gak lepas dari slogan maupun prinsip yang diusul. Plata Aplomo, uang atau peluru. Prinsip ini juga yang jadi resep keberhasilan kartel Medellin sebagai pemain besar dalam industri narkoba. Pendeknya, terima suap atau bayar dengan nyawa. Penerapan Plata Aplomo begitu brutal. Escobar diduga menjadi dalang di sekitar 4.000 kasus pembunuhan yang menyasar politikus, polisi, pejabat hukum, sampai masyarakat biasa. Darah menjadi kawan karib Plata Aplomo. Namun, Escobar gak hanya jadi pemain belakang layar. Escobar punya kiprah politik sendiri. Escobar lahir dari keluarga miskin di Medellin, Antioquia, Kolombia. Kota kelahirannya ini jadi awal pusat jaringan kriminal yang ia bangun dan kelak bernama Kartel Medellin. Bulanya, Escobar adalah mahasiswa jurusan politik di Universitas Antioquia. Ia bahkan punya cita-cita kuat untuk jadi presiden. Meski begitu, ia terpaksa putus kuliah sebab gak punya duit buat bayar. Momen ini jadi titik balik yang mengantarkannya ke dunia kriminal. Pablo mulai aktif mencuri motor, bergabung ke sindikat penculikan, dan jadi pengedar kokain. Sepak terjangnya di dunia kriminal gak lepas dari Alfredo Gomez, bandar kokain yang menjadi sosok publik ternama di Envigado. Ketika usianya 20 tahun, Escobar bekerja sebagai bodyguard Gomez. Ini membuka pintu perkenalan Escobar dengan jaringan bisnis narkoba serta senjata api. Pada 1970-an, Escobar melirik potensi pasar narkoba di AS. Escobar dan kroninya membunuh kepala kartel di AS, Fabio Restrepo, demi mengambil alih wilayah bisnisnya. Pelan tapi pasti, usaha dagang kokain Escobar berkembang. Pada masa puncaknya, kartel Medellin menguasai hampir 80% pasar narkoba di AS. Kartel ini diprediksi menyeludupkan 15 ton kokain perharinya ke AS, dan membawa keuntungan 420 juta USD setiap minggunya. Kartel Medellin hampir bekerja dengan prinsip memanfaatkan apa saja agar narkobanya sampai di tempat yang dituju. Mereka memakai pesawat berkurang besar, kadang pula parasit. Yang lebih krusial, kepemimpinan Escobar. Karisma Escobar sebagai pemimpin kartel telah melahirkan pengikut yang loyal lagi militan. Hasil dari penjualan narkoba tersebut membuat kekayaan Escobar melejit. Ia sampai dinobatkan Forbes jadi salah satu orang terkaya di muka bumi selama 7 tahun berturut. Dengan kekayaan ini, Escobar melakukan aksi filantropis. Kampung halamannya, ia membangun lapangan, sekolah, rumah sakit, dan bekerja sama dengan gereja setempat. Salah satu yang legendaris ialah Barrio Pablo Escobar. Ini merujuk pada pembangunan sekitar 2.000 rumah gratis bagi belasan ribu warga miskin di Medellin. Pembangunan ini jadi gambaran slogan Medellin Sintugurios, yang punya arti Medellin tanpa rumah kumuh. Escobar jadi tokoh ternama yang dicintai warga Medellin. Popularitasnya itu yang lantas ia jadikan bekal untuk terjun ke dunia politik praktis pada 1980-an. Waktu itu, Escobar memulainya dengan Sivismo Enmarca, gerakan yang fokus pada penanaman pohon dan perlindungan hewan-hewan punah. Setelahnya, ia berpartisipasi dalam pendirian Nuevo Liberalismo, alias Partai Liberal Baru. Di dalamnya, Escobar bergabung dengan faksi alternativa populer. Citranya terpoles, Escobar dipandang sebagai pembela rakyat kecil. Ini adalah tajuk tabloid Semena yang menyebut Escobar sebagai Robin Hood Nasional. Dalam laporan tersebut, ia mengaku kekayaannya bersumber dari bisnis sepeda yang ia cetuskan saat usia muda. Citra Robin Hood seakan menenggelamkan jejak kriminal Escobar. Ia jadi idola bagi rakyat miskin yang selama ini merasa diabaikan negara. Pada 1982, Escobar terjun dalam pemilihan legislatif. Ia aktif mengampanyekan diri sebagai figur kaya raya yang dermawan. Ini adalah sepanduk dukungan pencalonan Escobar dalam rangka maju Kongres pada 1982. Kendati gak dapat suara cukup, Escobar tetap lolos ke Kongres. Berkat longsuran jatah kursi dari Partai Liberal Jaido Ortega. Sebagai anggota Kongres, Escobar memperoleh imunitas hukum dan paspor diplomatik. Bisnisnya semakin moncer. Namun, karirnya sebagai politikus gak bertahan lama. Dua tahun berselang, jejak kriminal Escobar dikuak secara dalam melewat pidato politik Menteri Keadilan, Rodrigo Larabonila. Ia mengungkap peran Escobar sebagai bandar narkoba yang kerap melakukan berbagai kejahatan, dari korupsi sampai pembunuhan. Investigasi besar-besaran ke Escobar segera dilangsungkan atas arahan larang. Pablo dibekukan dari Kongres. Gak hanya itu, ia juga dipecat dari Partai Liberal Baru oleh Luis Carlos Galan, kawannya sejak memulai perjalanan politik. Pablo resmi mundur dari panggung politik pada Januari 1984. Tiga bulan sejak Escobar pensiun dari politik, Rodrigo Larabonila tewas dalam sebuah penembakan. Lalu, pada Agustus 1989, Luis Carlos Galan tewas ditembak saat tengah berkampanye. Otak dari kedua kejadian tersebut, bandar narkoba sekaligus mantan anggota parlemen Pablo Escobar. Plata aplomo, uang atau peluru, dua hal yang sudah membuat banjir darah di Kolombia. Terima kasih telah menonton!